Oke, bagian kedua adalah tentang navigasi di Blender. Hal pertama yang harus dipahami adalah tentang axis atau sumbu. Jadi, ada dua tipe sumbu yang perlu kita ketahui, yakni sumbu 2 dimensi, yang diwakili oleh sumbu X dan Y, dan sumbu 3 dimensi, yang diwakili oleh X, Y, dan Z. Nah, kanvas 2 dimensi ini hanya mewakili bidang saja, sedangkan kanvas 3 dimensi memberikan kita kerangka berpikir berdasarkan volume. Sebenarnya, keterbatasan mendasar ketika menggunakan pola 2 dimensi adalah ketika kita ingin melihat tampak belakang atau tampak samping dari sebuah gambar, itu kita harus menggambar ulang lagi. Berbeda dengan pola 3 dimensi, kita hanya membutuhkan pembuatan objek sekali saja, secara komplit, setelah itu kita akan dengan mudah melihat dari tampak apapun yang kita suka. Nah, dalam kanvas 3 dimensi, selalu ada 3 sumbu utama yang ditandai dengan warna. Dan selalu saja, X itu berwarna merah, Y selalu berwarna hijau, dan Z berwarna biru, apapun software yang kita gunakan. Nah, di Blender, untuk menafigasikan Vport, ada 3 hal yang harus kita ketahui, yakni Orbit, Pan, dan Zoom. Orbit itu untuk memutar sudut pandang kita, dengan cara mengklik drag tombol tengah kita, seperti ini. Sedangkan Pan, itu untuk menggeser sudut pandang kita, tekan Shift, dan drag tombol tengah kita, seperti ini. Lalu Zoom. Zoom ini untuk mendekatkan atau menjauhkan sudut pandang kita, dengan cara men-scroll tombol tengah kita. Kita juga bisa sambil menekan Ctrl dan tombol tengah, serta menggeser mouse kita agar bisa men-zoom secara lebih halus. Sekarang tentang Vue Port View. Dalam bekerja di Canvas 3D, terkadang kita ingin melihat dari tampak depan, samping, dan atas. Nah, sebenarnya kita cukup menghawakan saja angka 1, 3, dan 7 untuk itu semua. Jadi, kalau kita menekan angka 1 di Numpet, itu adalah untuk tampak depan. 3 untuk tampak samping kanan, dan 7 itu untuk tampak atas. Sedangkan kalau kita mau melihat Vue kebalikannya, cukup dengan menambahkan Ctrl sebelum angka 1, 3, dan 7. Jadi, kalau misalnya mau belakang, itu Ctrl 1. Mau samping kiri, itu Ctrl 3. Dan bawah, itu Ctrl 7. Kemudian ada angka 5 dan 0. Nah, angka 5 ini digunakan untuk mengganti Vue dari perspektif menjadi ortografik. Sedangkan kalau kita menekan angka 0, itu untuk melihat dari kamera. Jadi, pastikan dulu ada kamera yang aktif di dalam 3D Vue kita. Lalu, kalau misalnya punya 2 kamera, gimana? Nah, kita bisa melihat tanda hitam di ikon kamera untuk mengetahui kalau kamera itu sedang aktif. Jika kita punya 2 kamera, kita bisa mengaktifkan salah satu kamera dengan cara memilih kamera tersebut, lalu menekan Ctrl 0. Maka nanti kamera yang terseleksi, sudah ada tanda hitam di ikonnya. Nah, itu menandakan bahwa kamera itu sedang aktif. Emulet numpad itu berguna untuk mengganti tombol angka yang ada di keyboard, agar bisa menggantikan fungsi angka di numpad. Jadi, sebenarnya untuk menggantikan fungsi numpad 137 tadi, itu lewat angka yang ada di keyboard. Kemudian ada Toggle Quad View. Kita bisa mengganti 3D Vue menjadi 4 sudut pandang sekaligus dengan memilih Toggle Quad View ini. Atau shortcutnya itu Ctrl Alt Q. Ini berguna sekali kalau kita mau secara cepat melihat objek kita dari sudut pandang berbeda secara sekaligus. Nah, oke, segitu dulu untuk video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!